pokoknya untuk kalian semua yang ada disini sangat menarik banget disini nah ini sempet teman-teman kemarin kan hujan jadi yang dibawa itu karena bocor sehingga ini jatuh nih beberapa percikan pelafon cuy jadi ini sebenernya tidak masalah tapi intinya kita harus perbaiki gitu nah bagian tangga ini pun juga kan sudah tidak dapat untuk dinaikin nih agak mengerikan gitu loh teman-teman takutnya rapuh oke nah ini digembok nih bukan hanya digembok tapi dirantai agar aman juga cuy karena memang mengingat rumah ini banyak sekali yang antusias untuk masuk sehingga kita yang bertanggung jawab tuh harus tetap memperhatikan ya cuy tingkat keamanan ini kondisi dari rumahnya dokter wahyan untuk bagian pelafon atau genting-genting yang bener-bener bolong cuy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wow balik lagi barengan Bugs di balik kisah jadi hari ini teman-teman tepat di belakang gua ada rumah dokter wayan yang saat ini sudah benar-benar dibersihkan sama teman-temannya dan kebetulan di belakang gua ini memang terlihat megah sekali ini bagaimana ketika nanti sudah direnovasi tapi sebelumnya gua pengen kasih informasi untuk kalian semua yang still stay hari ini gua pengen banget lihat keadaan di dalam jadi kalian tuh harus ikutin kegiatan dan yang paling gokil adalah informasi sedikit nih teman-teman untuk kalian semua yang ingin berkontribusi untuk renovasi rumah dokter wayan atau bicara mengenai tentang donasi tunggu informasi dari teman-teman kreator bersatu karena banyak sekali yang memanfaatkan situasi seperti ini sehingga nanti ada open donasi yang lainnya gitu kan so kita mau mengadakan open donasi itu satu rekening aja satu pintu saja teman-teman ditunggu kepastiannya agar kita tidak salah oke pokoknya yang paling solid itu adalah teman-teman kreator bersatu so untuk kalian semua yang still stay sampai disini kita langsung gas ke dalam dan kita lihat-lihat oke yes kita coba menelusuri masuk ke dalam kita lewat sini saja ya teman-teman wow disini keadanya benar-benar sepi maksudnya alfifisat setidak seramai waktu kemarin karena memang sengaja kita kunci agar di dalam tidak ada sembarang orang masuk untuk apa menginjak-ginjak karena sudah bersih teman-teman jadi ini gue buka dulu kuncinya gemboknya oke kita coba ini kuncinya ada tiga nih jadi kayak harus pelan-pelan oke kita sudah masuk teman-teman jadi kita tutup biar lebih aman oke oke kita ganjol dulu pakai sendang ya oke jadi untuk teman-teman semua yang ada disini kita coba jalan-jalan sejenak disinilah barang-barang yang masih ada ya teman-teman ini yang masih digunakan sudah terlihat berbeda ya temboknya pun juga tidak ada debu bahkan sarang tahun juga udah gak ada oke kita pelan-pelan saja nah bagi yang praktik dokter waktu pada saat itu cuy kalian bisa lihat ya keadaannya sudah benar-benar bersih oke ini tinggal di renovasi saja nih wah gokyo sih ini 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 alat teman-teman yang kemarin bersih-bersih ya cuy gokyo pokoknya untuk kalian semua yang ada disini sangat menarik banget disini nah ini sempat teman-teman kemarin kan hujan jadi yang dibawa itu karena bocor sehingga ini jatuh nih beberapa percikan plafon cuy jadi ini sebenarnya tidak masalah tapi intinya kita harus perbaiki gitu nah bagian tangga ini pun juga kan sudah tidak dapat untuk dinaikin nih agak mengerikan gitu loh teman-teman yang takutnya rapuh oke nah ini digembok nih bukan hanya digembok tapi di rantai agar aman juga cuy karena memang mengingat rumah ini banyak sekali yang antusias untuk masuk sehingga kita yang bertanggung jawab tuh harus tetap memperhatikan ya cuy tingkat keamanan ini kondisi dari rumahnya dokter wahyan untuk bagian plafon atau genting-genting yang bener-bener bolong cuy kalian bisa perhatikan dan lihat teman-teman bagian atas gokil emang wow ini menarik sekali teman-teman kita ke bagian kamar dulu deh oke jadi di bagian kamar ini waktu pada saat itu gue menangis cuy karena melihat salah satu bangkai yang ada di toilet disini pernah ada bangkai ya gitu deh cuy ini tempat atau tempat kamar mandinya atau toilet ini ada bathtub ya cuy ini termasuk rumah mewah dan ini kabel-kabel harus bener-bener diperhatikan karena mengerikan juga wow gokil dan ini udah bersih ya teman-teman ya bahkan sampai pada saat dibuka ini pintu memang langsung menghadap ke jalan gitu loh oke kalian bisa lihat disini kondisinya sepi wow menarik sekali teman-teman yes 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 kita coba beralih ke bagian kiri teman-teman ya disini pun juga karena memang bocor ya dan itu langsung hujan turun tentunya air bakal berjatuhan bahkan ranting-ranting yang masih tersisa di atas itu pasti bakal juga menyentuh lantai di ruangan ini cuy wow kalian bisa lihat ini masih bisa kita bersihkan juga tapi ya you know right kalau tidak ditutup segera ini juga akan terulang teman-teman gitu wow bagian tembok-temboknya sudah bersih ya tadinya banyak banget sarang laba-laba yang mengitari bagian sisi-sisi tembok dari ruangan ini dan kebetulan teman-teman kita bakal coba masuk ke bagian sebelah sini nah beginilah kondisinya saat ini cuy wow gokil tapi di sini adem banget loh teman-teman beneran nih ini adem banget kita perhatikan dari sini ini kalau bener-bener udah direnovasi gue yakin banget ini rumah keren banget dan megah gokil untuk ke bagian dapur nih teman-teman ini ke bagian dapur luas seperti inilah cuman kita tidak bisa melihat seperti terang karena memang mati lampunya dan ini lighting gue pun juga lagi bermasalah tuh gak bisa nih teman-teman tuh gak ada yang endorse apa hahaha ya salam tuh ini gara-gara kemarin pas hujan-hujanan nih teman-teman jadi kayak konslet gitu maybe tapi intinya kurang lebih kayak gitu ruangannya tapi kalau misalnya udah pake lighting kayaknya seru banget gitu ngeliatnya ya ini gak udah nyalain tuh warna isong ya ya salam jadi keadaannya kurang lebih kayak gini teman-teman so untuk kalian semua yang silsai bagaimana menurut kalian dirumah dan kelain ini sungguh bener-bener kayaknya megah banget dan gue gak sabar banget sih untuk kayak bakal tiduran di rumah ini seperti di rumahnya Buenid dan Tiko waktu pada saat direnovasi tapi ya memang balik lagi ya teman-teman bagian genteng atau bagian paget itu yang paling terutama untuk keamanan rumah ini cuy wow gokil gue gak ngebayangin dulu pas lagi pertama kali gue dateng kesini kalian harus nonton videonya Bugs88 gue pengen ngajak kalian flashback atau long time ago beberapa hari yang lalu gue upload video lo boleh lihat di bagian pada saat gue siang-siang kesini lalu malamnya gue coba untuk nginep karena permintaan dari teman-teman itu bener-bener masih sesak masih bau masih kotor masih bener-bener tidak bersih tapi saat ini kalian bisa lihat kondisinya coy bahkan tadi coba untuk kayak ke bagian dapur pun walaupun gelap terlihat berbeda gitu ya dan inilah kondisi dari rumah dokter wayang untuk saat ini ini yang terkini cuy jadi keadaan terkini seperti ini kondisinya bahkan untuk di bagian luar pun juga kita coba lihat sejenak ya di bagian luar nah kalian bisa perhatikan seperti ini ini yang bakal menjadi pusat perhatian khususnya di balik kisah gue untuk dokter wayang rumahnya cuy ini kondisi yang bagian sebelah sini ini udah agak sedikit bengkok cuy bahkan yang itu tidak rata jadi ini juga harus perlu hati-hati ketika kita berdiri di bawah tersebut gitu wah ini menarik banget oke untuk kalian semua yang still stay palingan gitu aja dulu untuk sementara ini terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton ini ya terima kasih buat teman-teman komentar baiknya dan gue ucapin terima kasih banyak yang udah kasih motivasi dan doa untuk gue gue selalu bacain komentar-komentar kalian walaupun agak lewat komentar kalian I'm so sorry gue minta maaf banget tapi gue bacain gue cuma hanya bisa kasih like and love tapi ada sebagian teman-teman yang gue bales komentarnya karena komentar kalian itu ini yang paling the best oke thank you so much sekali lagi dibalik kisah undur diri dulu nanti kita bakal ketemu lagi di lain video oke thank you salam toleransi bye-bye kita kunci dulu ah selamat menikmati